Halo KoFriends, pada soal ini diketahui harga sebuah buku tulis yaitu 3.250 rupiah. Nah, angka 0 di belakang komanya dapat kita abaikan ya KoFriends, sehingga kita tuliskan seperti ini. Dan harga sebuah bullpen yaitu 2.750 rupiah. Jika Dino membeli 24 buku tulis dan 12 bullpen, berapa rupiah yang harus Dino bayar? Nah, untuk menentukan yang harus Dino bayar itu sama dengan harga dari 24 buku tulis kita jumlahkan dengan harga 12 bullpen. Nah, karena di sini diketahui untuk harga 1 buku tulis adalah 3.250 rupiah, maka untuk 24 buku tulis kita kalikan 24 dikali dengan 3.250 rupiah. Dan harga 12 bullpen yaitu 12 dikali 2.750 rupiah. Nah, di sini kita perhatikan KoFriends, terdapat operasi hitung campuran. Nah, di mana pada operasi hitung campuran, yang pertama kita kerjakan, yang berada di dalam tanda kurung, lalu kali atau bagi, dan yang terakhir adalah tambah atau kurang. Dan jika setara, kita kerjakan dari kiri ke kanan. Di sini ada perkalian dan penjumlahan. Maka, terlebih dahulu kita kerjakan tanda kali ya, KoFriends. Nah, 24 dikali 3.250 dengan menggunakan cara bersusun. Maka, 0 dikali 4 hasilnya 0. 5 dikali 4, 20. Kita tuliskan 0, simpan 2. 2 dikali 4 hasilnya 8, ditambah 2 yaitu 10. Maka, kita tuliskan 0, simpan 1. 3 dikali 4, 12, ditambah 1, yaitu 13. 0 dikali 2, 0. 5 dikali 2, 10. Kita tuliskan 0, simpan 1. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. 3 dikali 2, 6. Kita jumlahkan. Diperoleh hasilnya adalah 78.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita kalikan 12 dikali 2750. Dengan cara yang sama, diperoleh hasilnya adalah 33.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 78.000 rupiah. Ditambah 33.000 diperoleh hasilnya adalah 111.000 rupiah. Sehingga diperoleh yang harus dino bayar sebesar 111.000 rupiah. Wah, hebat kok, friends. Kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.